Selamat datang di channel Lila Tutorial Pada kesempatan kali ini saya akan ajarkan kepada anda Cara mengganti kata sandi facebook yang lupa menggunakan email Bagi kalian yang mungkin mengalami hal ini Kalian bisa simak video ini karena akan saya bahas guntas Dan jangan kalian skip agar kalian bisa Berhasil untuk melakukan cara tersebut ya seperti itu Nah kalian juga bisa menonton pada video-video sebelumnya Di sana saya sudah membuatkan tutorial sebelumnya Cara mengatasi lupa kata sandi facebook Cara mengatasi lupa kata sandi instagram dan yang lain-lain Kalian bisa cek videonya di link di deskripsi yang sudah saya siapkan Atau kalian juga bisa cek di bagian tombol i pojok kanan atas Kalian bisa tonton maupun kalian bisa langsung ketik nama channel saya di youtube Dan kalian bisa melihat playlist atau pengelombokan video yang sudah saya siapkan Seperti itu Kita langsung buka facebook ini adalah tutorialnya Namun bagi kalian yang untuk emailnya lupa Kalian bisa cek tanda i bagian kanan atas Atau yang link yang ada di deskripsi Untuk mengatasi lupa kata sandi email juga sudah saya siapkan Kalian bisa tonton video-video saya sebelumnya Kemudian seperti ini kita bakal coba mengganti kata sandi facebook saya ini ya Ini adalah kata facebook yang barusan saya buat Sebagai eksperimen di video ini ya Agar kalian juga bisa melakukan hal yang seperti saya lakukan Agar kalian tetap bisa mengganti kata sandi facebook kalian Yang mungkin kalian itu sudah lupa seperti itu Kita bakal coba mengganti kata sandi Kita boleh scroll ke bawah lalu kita klik bagian pengaturan Setelah itu kita bisa klik bagian keamanan dan login ya Di bagian sini kalian bisa klik langsung Dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai Nah jika sudah kita coba mengubah kata sandi ya Saya klik seperti ini saja Lalu disini kan kita melupakan kata sandi yang sudah kita buat sebelumnya Bagaimana caranya Kalian tidak perlu mengisi pada kolom-kolom ini ya Kalian cukup menuliskan lupa kata sandi di bagian bawah ini Caranya gampang kalian bisa klik di bagian tulisan lupa kata sandi Lalu kita tunggu Nah maka akan ada pemberitahuan seperti ini Periksa email apakah menerima pesan yang berisi kode anda Kode tersebut sepanjang 6 digit Kita bakal coba membuka email apakah ada kode yang masuk Nah ini adalah kodenya ya teman-teman Bisa anda lihat ini adalah kodenya Kita buka saja seperti ini Oke kita buka seperti ini Ini adalah kodenya Berarti kodenya itu adalah 550852 Oh ini teman-teman ya Ini ternyata kode yang lama Yang tadi sudah saya coba sebelum buat video ini Dan ini saya bakal masukkan kode ini ya 822 077 Oke kita masukkan seperti ini 822 077 Oke dan jika sudah yakin benar kita klik bagian lanjutkan seperti ini Dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai Maka kita akan diperintahkan untuk memasukkan kata sandi baru kita Kalian bisa langsung masukkan saja kata sandi Dan saya mengingatkan kepada anda untuk Menulisnya ya agar kata sandi anda itu tidak lupa lagi seperti itu Saya bakal coba memasukkannya Oke saya memasukkan kata sandi sembarang saja Saya masukkan nama channel saya Wilayah tutorial begitu saja Kasi angka 33 seperti ini Kemudian bisa klik bagian lanjutkan Dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai Lalu kita bisa klik bagian lanjutkan saja Nah kita klik bagian lain kali saja Dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai Dan kita bisa masukkan nomor telpon yang kita Punya ya seperti itu Nah teman-teman jika anda ingin memasukkan nomor telpon seperti tadi Bisa saja Namun jika tidak pun tidak apa-apa ya Tidak masalah Nah ini adalah facebook saya Dan saya bakal coba login Menggunakan kata sandi yang barusan saya buat ya Kita bakal coba apakah caranya berhasil atau tidak Menggunakan kata sandi yang barusan kita buat tadi Oke kata sandinya adalah Wilayah tutorial seperti ini Lalu klik 333 Kita klik login Dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai Dan kita lihat Kita berhasil login menggunakan kata sandi yang barusan kita buat Nah itu adalah cara untuk mengganti kata sandi Yang lupa menggunakan gmail di facebook ya Mungkin itu saja untuk video kali ini Sekian dan terima kasih